Yo guys, balik lagi di channel gue, jadi kali ini gue bakal lanjut lagi buat ngebahas seputar game Seven Night Idol Adventure Nah, di video gue kali ini gue bakal membahas terkait suatu hal baru yaitu adalah Bukan hal baru sih guys, cuma ini ada sedikit hal dadakan guys, dimana ada banner Rachel dadakan disini guys Dimana gue juga baru tau tadi pagi sebenernya, cuma gue baru bikin videonya sekarang Oke, nanti gue bakal bahas sedikit terkait banner Rachel ini Dan gue nanti bakal memberikan sedikit terkait bocoran Next Collaboration Hero ya guys Dimana ada sedikit bocoran yang keluar disini terkait next bannernya Nah, gue juga belum tau apakah akan menjadi karakter yang OP apa enggak Tapi menurut beberapa informasi-informasi mungkin ada satu karakter yang bakal menjadi cukup menarik untuk diperhatikan gitu ya guys Oke, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, pastikan juga jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya Supaya nanti dapat semakin berkembang Dan buat kalian yang mau join discord gue, jangan lupa juga untuk join discord gue yang linknya udah gue cantumnya di description Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke to the point-nya aja guys Jadi, pertama disini kita kedatang banner Rachel Dimana untuk saat ini Rachel masih menjadi salah satu karakter yang cukup bagus banget untuk dipakai terutama di stage ya guys Nah, Rachel ini masih menjadi karakter peningkat critical hit rate yang paling bagus saat ini ya Bisa dibilang paling bagus saat ini karena apa? Karena untuk di legend sendiri Untuk Rachel itu belum ada penggantinya Mentok-mentok sih ya feng yan ya guys Mentok-mentok feng yan, feng yan pun aja Itu untuk karakter melee guys Nah, disini ya guys, itu tipe melee Nah, kalau Rachel sendiri dia buffnya untuk team Cuman disini Gue sedih bukan menyarankan untuk tidak gaca ya guys Bukan menyarankan karena tidak gaca karena dia jelek Tapi, untuk Rachel sendiri gue agak ragu ini guys untuk menyarankan gacanya Mungkin kalau kalian bertanya Bang, kok ragu bang? Kok gak gaca bang? Kenapa untuk Rachel sendiri? Nah, untuk Rachel sendiri sebenernya gue ragunya itu Karena dogja guys Jadi, hadirnya dogja sekarang ini itu yang bikin gue ragu untuk merekomendasikan Rahel ke kalian Nah, disini dogja sendiri Seperti yang sudah kita bahas Dia itu adalah karakter pengganti Aileen Dimana baru aja keluar sekarang Di collaboration ini ya guys Dimana memberikan critical hit damage sebesar 300% pada attack 300% attack pada target Dan menerapkan buff fear spirit Dimana fear spirit juga sama dengan efeknya Aileen Cuman dogja lebih bagus daripada Aileen Karena dia lebih berdamage dan lebih sakit juga guys Untuk postagenya Nah, sedangkan si Aileen Itu emang lebih dibuat untuk menjadi karakter Sub DPS sekaligus support aja ya guys Nah Yang gue takutkan itu adalah ketika Rahel Kalian habisin untuk gaca Tiba-tiba next bannernya itu Karakter pengganti Rahel Nah, dari patternnya ini tuh Kayak udah mulai terbentuk gitu guys Kayak udah mulai terlihat Kalau karakter-karakter yang muncul berikutnya itu adalah Karakter-karakter pengganti-pengganti Kayak pengganti-pengganti di stage Contoh Si Spike Spike diganti sama Diawchan ya Kalau kalian gak punya Spike misalkan ya Diawchan muncul Terus Aileen sendiri Udah mulai ke exchange sama Dokja Kalau kalian emang pengambil Dokja Cuman kalau kalian Aileennya udah yang Masuk Ke Hikestar Ya beda cerita Btw ini Kenapa tiba-tiba puter guys Bentar Oke guys, sorry guys Tadi agak sedikit ngelag Nah Kembali lagi guys Kalau menurut gue sih Kalau untuk player baru ya Untuk ngambil Rahel ya Masih hal yang bagus sih ya guys Untuk mungkin ke bintang nolnya Sih juga cukup oke lah Tapi Kalau untuk di all in Menurut gue sih Rahel Jangan ya guys Untuk di all in Pol-polannya bintang 1 Terlebih lagi ya Tadi itu guys Contoh kasusnya Dokja Yang udah mulai terlihat ini Dimana karakter-karakter Yang awalnya untuk stage-stage itu Sudah mulai muncul karakter-karakter penggantinya Nah yang gue takut kan Banner dadakannya si Rahel ini Itu adalah banner pancingan guys Kalau saat ini banner pancingan Boncos ya Siap-siap Boncos aja Nah Paling prediksi-prediksi nya Kemungkinan besar nanti bakal ada karakter pengganti Rahel Karena munculnya Rahel ini Ataupun nanti mungkin bakal ada karakter penggantinya Delons Kita masih belum Tau ya guys Cuma kita tunggu aja nanti Untuk ke depannya Cuma nanti kembali lagi Ke kaliannya Nah untuk bocoran Dua karakter barunya Disini itu ada dua karakter Satu perempuan dan satu laki guys Dimana untuk yang perempuan itu Gue bakal cantumin mungkin ya guys Untuk fotonya Nah ini gue bukunin bakal cantumin fotonya Yang perempuan itu namanya Yo Sangah guys Yang perempuan itu namanya Yo Sangah Mungkin disini kalau bisa gue cantumin Nanti gue bakal cantumin Nah Untuk Karakternya yang Yo Sangah Yang perempuannya ini Kalau gue liat ya guys Dia mungkin lebih ke arah Ranged ya guys Jadi Kemungkinan bisa karakter yang perempuan ini Atau Yo Sangah ini Lebih ke arah Ranged Atau mungkin support Kayaknya kalau mele Kayaknya terlalu jauh ya guys Kalau mele Nah Mungkin dia lebih ke Ranged Yang tipenya Mungkin Gue gak tau Kalau mungkin nanti tipenya agak asasin Atau enggak Cuman Yang jelas dia tipenya masuknya ke Ranged Lalu untuk yang Si cowoknya ini Si Jung Hyuk ya Si Jung Hyuk Sudah jelas guys Mele ya Karena dia sendiri dibawa pedang guys Dibawa pedang Dan Ada kayak Nanti skillnya ada kayak Nguarin tangan rasa-rasa gitu Dan jatauin pedangnya Nah Disini menurut Rumor yang beredar Ada kemungkinan besar Untuk Si karakter barunya ini Yang bakal OP Itu adalah si Jung Hyuknya Cuman Gue masih belum yakin juga Apakah akan semeta Itu apa enggak Nanti kita nantikan aja Di Minggu depan Berarti ya guys 6 hari lagi Kurang lebih ya Di minggu depan Kita bakal Siap-siap Barang kedatangan Si Sio Sangah Dan Jung Hyuk Sekaligus Disini masih ada Ada satu hal Yang masih gue Wanti Tungguin juga Itu adalah Satu legendary kostum Jadi Di event Kolaborasi ini Netmarble itu Menyediakan Satu legendary kostum Lagi yang modelnya Kayak ring Gini ya guys Yang modelnya Kayak ring Gini ya Itu Gatau untuk siapa Cuman Masih ada satu legendary kostum Lagi Cuman gak tau Nanti bakal dikualin apa enggak Kita bakal Tunggu aja Nanti di Next update-nya Kali ya guys Nah Kurang lebih segitu guys Untuk pembahasan gue Dari kali ini Untuk terkait Info Yang terbaru kali ini Mungkin Yang Paling baru ya Rachel-nya ini Mendadak banget Tiba-tiba Pagi-pagi Langsung Cerek Muncul Dan Rahel Dan Enaknya banner Rahel ini ya Dibandingkan Dengan Banner sebelahnya Kalo banner Rudy nih Dia masih ada Kayak dapet tiket gitu guys Cuman kalo di banner Rahel Ini semua dapet Rahelnya guys Mantap banget Emang sengaja dibuat Khusus Rahel kayaknya guys Gue gak tau deh Cuman ini bagus banget Isinya semua Rahel guys Bayangin aja Jadi kalian seribu kali Gatuh aja langsung dapet Rahel gitu Oke Sisanya kembali lagi kalian Keputusan ini kalian Cuman Kalo gue sih Kalo kalian mau gaca Paling jangan terlalu Dalam Untuk gaca Rahelnya Cuman Karena gue takutkan Kalo Muncul karakter pengganti Rahel Di akhir bulan Atau mungkin Di pertengahan bulan ini Si banner collabnya keluar Atau Di akhir bulan itu guys Gue masih Punya sedikit skeptis Terkait Dogja ya guys Dogjanya ini Yang bikin gue Lucu lah Dogja kan Udah kayak game-nya berubah guys Bukan Seven Knight Idol Adventure Tapi Omnisian Reader Idol Adventure Anjir Oke guys Kalo lebih segitu Dari gue See you the next video Dan next live Jangan lupa juga Untuk landa subscribe Good luck And have fun Nanti gue bakal update lagi Seputar informasi terbaik Terkait Seven Knight Idol Adventure ini Terima kasih telah menonton